Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar materi tentang lembaga sosial Apa saja materi yang akan dibahas? Pertama, pengertian lembaga sosial Kedua, jenis-jenis lembaga sosial Dan ketiga, fungsi lembaga sosial Sebelum kita membahas materi hari ini, don't forget to subscribe Berikut adalah pengertian lembaga sosial Menurut Surjono Sukanto, lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tindakan Yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat Sedangkan, menurut Lipport dan Howard Becker Lembaga sosial adalah jaringan proses-proses hubungan antar manusia dan kelompok manusia Yang berfungsi untuk memelihara hubungan tersebut Serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan manusia dan kelompoknya Nah, anak-anak, terdapat dua fungsi lembaga sosial Yang pertama, fungsi manifest ialah Fungsi lembaga yang oleh banyak orang dipandang Dan diharapkan akan dipenuhi oleh lembaga tertentu Kedua, fungsi latent ialah Kegunaan yang tidak dikehendaki, tidak diakui, dan tidak diramalkan oleh masyarakat Atau hanya dianggap sebagai hasil sampingan Selanjutnya ialah jenis dan fungsi lembaga sosial Yang pertama yaitu lembaga keluarga Keluarga merupakan unit sosial terkecil atas ayah, ibu, dan anak Seorang anak mengalami proses sosialisasi awal melalui lingkungan keluarga Termasuk pengenalan norma-norma yang berlaku dalam keluarga Di dalam keluarga, seorang anak akan diperkenalkan cara beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada Di dalam kehidupan sosial terdapat keluarga inti dan keluarga besar Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang belum menikah Sedangkan keluarga besar adalah ikatan keluarga satu keturunan yang terdiri atas kakek, nenek, ayah, ibu, paman, bibi, anak, dan cucu Nah anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana proses terbentuknya keluarga? Pada umumnya, awal terbentuknya keluarga adalah melalui sebuah proses perkawinan Dari proses perkawinan ini, dihasilkan keturunan yang membentuk keluarga inti Tujuan perkawinan antara lain memperoleh keturunan, meningkatkan status sosial, dan menyatukan kembali hubungan kekerabatan yang telah renggang atau putus Selanjutnya, fungsi lembaga keluarga Pertama, fungsi reproduksi artinya tanggung jawab suami dan istri meneruskan keturunannya Kedua, fungsi proteksi artinya untuk perlindungan anggota keluarga Ketiga, fungsi sosialisasi artinya untuk mendidik anak mulai dari awal sampai dewasa Keempat, fungsi ekonomi artinya keluarga terutama orang tua mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya Selanjutnya, fungsi lembaga keluarga kelima ialah fungsi afeksi artinya Dalam keluarga diperlukan kehangatan rasa kasih sayang dan perhatian antar anggota keluarga Keenam, fungsi pengawasan sosial artinya saling melakukan pengawasan Ketujuh, fungsi pemberian status artinya Melalui perkawinan, seseorang akan memperoleh status atau kedudukan yang baru di masyarakat yaitu sebagai suami atau istri Anak-anak, terdapat dua sistem keluarga Yang pertama, sistem keluarga bilateral yaitu sistem keluarga yang menghitung hubungan keluarga melalui pihak ayah dan ibu Kedua, sistem keluarga unilateral atau unilineal yaitu sistem keluarga yang menghitung garis hubungan keluarga dari satu pihak saja Yaitu dari pihak ayah atau patrilineal atau ibu atau matrilineal Selanjutnya ialah unsur-unsur lembaga keluarga Yang pertama, ada pola perilaku Kedua, budaya simbolis Ketiga, budaya manfaat Keempat, kode spesialisasi Dan kelima, ideologi Nah anak-anak, setelah kita mempelajari lembaga keluarga Yang kedua yaitu lembaga pendidikan Terdapat dua pembagian lembaga pendidikan Yang pertama, pendidikan formal Dan kedua, pendidikan non-formal Fungsi lembaga pendidikan menurut Bruce Jekohan ialah Memberikan persiapan bagi peranan-peranan pekerjaan Sebagai perantara perpindahan warisan kebudayaan Memperkenalkan peranan dalam masyarakat Mempersiapkan individu dengan berbagai peranan sosial Memberi landasan penilaian dan pemahaman Meningkatkan kemajuan melalui riset-riset ilmiah Dan memperkuat penyesuaian diri Dan mengembangkan hubungan sosial Nah anak-anak, setelah lembaga keluarga dan lembaga pendidikan Yang ketiga yalah lembaga ekonomi Kegiatan ekonomi muncul dari adanya upaya masyarakat Untuk memenuhi kebutuhan Karena itu, muncullah kegiatan produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa Perdagangan mulai lahir ketika orang mulai menginginkan hasil produksi orang lain Fungsi lembaga ekonomi diantaranya Memberi pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter Memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan Memberi pedoman tentang cara pengupahan Memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja Memberi pedoman tentang harga jual beli barang Memberi identitas diri bagi masyarakat Dan memberi pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja Nah anak-anak Yang termasuk ke dalam lembaga ekonomi yaitu badan usaha dan perusahaan Badan usaha antara lain kooperasi, BUMN, dan BUMS Yang termasuk ke dalam perusahaan yaitu Perusahaan bidang ekstraktif, bidang agraris, bidang peternakan, bidang industri, bidang perdagangan, dan bidang jasa Badan usaha adalah kesatuan yuridis ekonomis dari faktor-faktor produksi Yang bertujuan untuk mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat Lalu, apakah perbedaan badan usaha dengan perusahaan? Badan usaha adalah lembaga Sementara itu, perusahaan adalah tempat di mana suatu badan usaha mengelola faktor-faktor produksi Badan usaha yang pertama ialah kooperasi Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang pengkooperasian Kooperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum kooperasi Dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip kooperasi Sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan Kooperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta berdasar atas asas kekeluargaan Kooperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya Dan masyarakat pada umumnya Serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional Dalam mereka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Fungsi dan peran kooperasi yaitu Berperan serta secara aktif Dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan Dan ketahanan perekonomian nasional Dengan kooperasi sebagai sokong gurunya Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional Yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi Nah anak-anak, badan usaha yang kedua yaitu Badan usaha milik negara atau BUMN Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara Melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan BUMN terdiri atas persero, perseroan terbuka, dan perum Berdasarkan PP no.45 tahun 2005 Persero atau perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas Yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya Dimiliki oleh negara Republik Indonesia Yang tujuan utamanya adalah untuk mengejar keuntungan Perseroan terbuka berdasarkan PP no.45 tahun 2005 adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu Atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal Selanjutnya ialah perum Berdasarkan PP no.45 tahun 2005 Perum yang merupakan singkatan dari perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham Perum bertujuan untuk kemanfaatan umum dan menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi Dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan Nah anak-anak Badan usaha yang ketiga yaitu badan usaha milik swasta atau BUMS adalah Badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang Faktor-faktor BUMS antara lain Besarnya modal yang diperlukan Siapa yang akan memimpin badan usaha Bagaimana sistem pembagian hasil dan tanggung jawab terhadap kerugian badan usaha Dan kelangsungan hidup badan usaha Anak-anak BUMS dapat dibedakan atas perusahaan perseorangan Firma Persekutuan komanditer Dan perseroan terbatas Pertama Perusahaan perseorangan adalah Badan usaha yang dimiliki Dikelola dan dipimpin oleh seorang pengusaha Pengusaha tersebut bertanggung jawab penuh atas keberhasilan Maupun resiko kerugian yang akan dihadapi Dalam kegiatan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan Contoh perusahaan perseorangan ialah Bengkel, laundry, dan toko pakaian Kedua Firma adalah perusahaan persekutuan antara dua orang atau lebih Dengan nama bersama untuk menjalankan perusahaan dan untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan Pendirian firma dilakukan dihadapan notaris dengan membuat akte pendirian sebagai bukti tertulis Contohnya ialah perusahaan Nike, Puma, Fence, Converse, dan Clocks Ketiga ialah persekutuan komanditar atau SIVI adalah Perusahaan persekutuan yang didirikan oleh dua orang atau lebih Sifat keanggotaan SIVI ada dua yaitu Anggota aktif atau sekutu komplementer Ciri-cirinya yaitu ikut menanamkan modal Terlibat dalam kepengurusan serta bertanggung jawab atas jalannya badan usaha Sedangkan anggota pasif atau sekutu komanditer Ciri-cirinya ialah ikut menanamkan modal Tidak terlibat dalam kepengurusan serta bertanggung jawab atas jalannya badan usaha Keempat ialah perseruan terbatas atau PT Disebut juga Nambeloze Venoscopy atau NV adalah Perusahaan persekutuan untuk menjalankan usaha dengan modal Yang terdiri atas beberapa saham atau Sero Keuntungan bagi persero diberikan dalam bentuk dividen Tanggung jawab persero terbatas pada jumlah modal yang disetor Telkom Indonesia adalah salah satu contoh perseruan terbuka di Indonesia Jenis lembaga ekonomi yang kedua ialah perusahaan Adalah tempat di mana suatu badan usaha atau lembaga mengelola faktor-faktor produksi Bidang-bidang perusahaan antara lain ialah perusahaan bidang ekstraktif, perusahaan bidang agraris, perusahaan bidang peternakan, perusahaan bidang industri, perusahaan bidang perdagangan, dan perusahaan bidang jasa Contoh bidang perusahaan ekstraktif ialah pertambangan, perikanan, dan perhutanan Contoh bidang perusahaan agraris ialah pertanian, perkebunan, dan perikanan darat Contoh bidang perusahaan peternakan ialah sapi perah dan sapi potong Contoh bidang perusahaan industri ialah industri mobil, pakaian jadi, dan sepatu Contoh bidang perusahaan perdagangan ialah pakaian jadi, alat kebutuhan rumah tangga, dan alat-alat elektronik Contoh bidang perusahaan jasa ialah transportasi seperti kereta api, transportasi penerbangan, dan transportasi pelayaran Nah anak-anak, setelah kalian mempelajari lembaga keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga ekonomi Yang keempat ialah lembaga agama Menurut Lukheim, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal suci Kepercayaan dan praktik tersebut mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat Fungsi-fungsi agama diantaranya, mengatur tata cara hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan Tuhan Sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok Memberikan tuntunan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang Pedoman perasaan keyakinan atau confidence, siapapun yang selalu berbuat baik akan mendapatkan pahala dari Tuhan Pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan yang mewajibkan seseorang untuk selalu berbuat baik terhadap sesama dan lingkungan hidupnya Selanjutnya ialah unsur-unsur agama menurut Lick, Killer, and Calhoun Ialah kepercayaan agama yaitu suatu prinsip yang dianggap benar tanpa ada keraguan lagi Simbol agama yaitu identitas agama yang dianut umatnya Praktik agama yaitu hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya Serta hubungan horizontal atau hubungan antarumat beragama sesuai dengan ajaran agamanya Umat yaitu penganut masing-masing agama Dan pengalaman keagamaan yaitu berbagai bentuk pengalaman keagamaan yang dialami oleh penganut-penganutnya secara pribadi Nah anak-anak lembaga yang terakhir ialah lembaga politik Menurut Hornblom, mendefinisikan lembaga politik sebagai perangkat aturan dan status yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang Lembaga politik adalah lembaga yang memiliki kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan suatu tujuan negara Nah anak-anak berikut ialah fungsi lembaga politik Di antaranya memelihara ketertibaan di dalam atau internal order Menjaga keamanan di luar atau external security Mengusahakan kesejahteraan umum atau general welfare Dan mengatur proses politik Nah anak-anak selanjutnya ialah lembaga kekuasaan negara Yaitu ada lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif Nah anak-anak berikutnya ialah masih dalam pembahasan lembaga politik Terdapat dua bentuk negara yaitu ada negara kesatuan dan negara federasi atau serikat Kemudian bentuk pemerintahan yaitu ada republik, monarki, dan kekaisaran Nah anak-anak, materi terakhir dari lembaga politik yaitu bentuk kekuasaan Kekuasaan dapat dipiroleh melalui cara-cara berikut yaitu Kewibawaan lahiriah yang dimiliki seseorang sejak dilahirkan atau kekuasaan karismatik Melalui tradisi atau keturunan dan pemberian secara formal Nah anak-anak, materi lembaga sosial telah selesai Semoga bermanfaat Terima kasih Don't forget to subscribe